Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi telah menyiapkan logistik pemungutan suara ulang PSU di 4 kecamatan di Kota Jambi yang akan dilaksanakan 24 Februari 2024 mendata. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi telah menyiapkan logistik pemungutan suara ulang PSU di 4 kecamatan Kota Jambi yang akan dilaksanakan pada Sabtu 24 Februari 2024 secara serentak. PSU dilaksanakan karena ada sejumlah kesalahan teknis pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu. Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat, mengatakan demi kelancaran PSU tersebut, KPU Kota Jambi telah menyiapkan logistik keempat kecamatan. Dari semua jenis logistik, sebagian telah disetting dan disortir. Sebagian merupakan logistik dari Provinsi Jambi. Sementara itu, jumlah surat suara untuk TPS 66 sebanyak 285, TPS 4 berjumlah 266, TPS 21 berjumlah 235, dan TPS 15 sebanyak 236, termasuk 2% dari jumlah itu. Untuk kesiapan logistik, KPU Kota dari malam tadi sudah melakukan pengesetan logistik untuk 4 TPS yang akan dilakukan PSU. Dari semua jenis logistik, insya Allah, sebagian sudah kita set, kita prostir, dan sebagian lagi bakal datang dari logistik dari KPU Provinsi Jambi. Untuk pelaksanaannya sendiri? Dan juga untuk pelaksanaan PSU, kita perkan di tanggal 24 Februari besok, sudah dilaksanakan untuk 4 TPS yang dimaksud. Serentak itu bang ya? Serentak semua. Bang, untuk jumlah surat suaranya mungkin? Oh iya, untuk jumlah surat suara, ini bisa saya sampaikan bahwasannya, untuk TPS 66 Sipang Limbu itu, berjumlah sebanyak 285, Kenali Besar, TPS 4, Kenali Besar itu berjumlah 266, Buluran Kenali, TPS 21 berjumlah 235, selanjutnya, TPS 50 itu ada 236. Itu sudah termasuk 2% dari jumlah dimikin. Dini berharap dengan mempersiapkan logistik dari sekarang, PSU di Kota Jambi berjalan lebih baik dari pemilu 14 Februari lalu, dengan tetap memegang azas dan prinsip pemilu, serta konsisten dalam menegakkan hukum. 4 TPS di Kabupaten Batanghari pada 24 Februari dijadwalkan akan melakukan pemungutan ulang top SU. Pemungutan suara ulang ini lantaran adanya temuan pengawas pemilu, adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, dan kesalahan administrasi yang dilakukan KPPS. 24 Februari, KPU Patanghari menjatuhkan pelaksanaan pemungutan suara ulang terhadap 4 TPS. 2 TPS berada di Kecamatan Muara Tembesi, dan 2 TPS lainnya di Kecamatan Pembayu. PSU terpaksa dilakukan berdasarkan rekomendasi Pawaslu, karena adanya pelanggaran pemilih yang mencoblos 2 kali di TPS berbeda di Kecamatan Muara Tembesi. PSU dilakukan di 2 desa, yakni TPS 4, Desa Sukaramai, dan TPS 3, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, dan di 2 TPS, Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pembayu. Ahmad Halim, Ketua KPU Patanghari menjelaskan, pelaksanaan PSU berdasarkan rekomendasi Pawaslu di 2 desa, Kecamatan Muara Tembesi, lantaran adanya temuan pemilih mencoblos 2 kali di TPS berbeda. Kesalahan administrasi oleh KPPS di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pembayu. PSU yang akan dilaksanakan 24 Februari mendatang. 2 TPS di Kecamatan Tembesi dilakukan 5 surat suara, sementara di 2 TPS Desa Lubuk Ruso hanya suara memilih presiden dan wakil presiden. Tanggal 24 itu batas akhir kami dibutuhkan PSU. Kami sudah bersupaka, sudah berkirasi dengan depresi, bahwa kami akan melakukan pembayu itu pada tanggal 24. PSU kita kebetulan yang ada hanya pimpres sama DPRD Kepakai. Kalau untuk DPRD, DPRD, Kepakai, DPRD, Kepakai Guadu itu berada di promisi. Kami tinggal lagi mengajukan DPRD ke promisi dengan jumlah kebutuhan sesuai dengan TPS YMP doos. dari kami masyarakat ini berdasarkan rekomendasi dari bawah sungguh ada konteks kalau untuk di pemayu itu ada kesalahan kesalahan administrasi apa namanya kesalahan pemahaman karena apa namanya ada pemilik yang demisirinya di luar dimasukkan kategori DPK oleh petugas kami KPPS dan meletakkan seorang-seorang presiden nah kategori DPK itu mereka harus berdemisi ini di setempat kemudian harus mendapatkan lima suara-suara kesalahan administrasi yang dilakukan oleh jadilan kami KPPS di desa Luburusok tersebut maka sudah kami koordinasikan ke provinsi bahwa itu PSI-nya hanya pilpres hanya benar-benar presiden untuk dua TPS di desa Luburusok pelanggaran pemilih mencoba sedua kali di kecamatan Muara Tembesi satu diantaranya merupakan istri oknum anggota polisi aktif dan satu pemilihnya merupakan mantan narapidana Rabu sore bertempat di kantor lurah Kapung Baru kecamatan Muara Tembesi KPU Batanghari bersama Bawaslu dan Tim Gakumdu Batanghari mencari bukti dokumen absensi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari dua kali pemilihan pembukaan kotak disaksikan langsung Parmin Komisioner KPU Provinsi Jambi Tim Gakumdu Batanghari memastikan adanya keterlibatan pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di empat TPS perbeda Untuk pembuktiannya, Tim Gakumdu beserta KPU dan Bawaslu Batanghari membuka kotak suara presiden di empat TPS yang disinyalir tempat pemilih mencoblos lebih dari satu kali Sejumlah absensi dokumen yang membuktikan keterlibatan pemilih mencoblos lebih dari dua kali Di bawah Tim Gakumdu untuk mencari kelengkapan bukti pidana pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali di TPS perbeda untuk melengkapi berkas unsur pidananya Ahmad Halim, Ketua KPU Batanghari membenarkan hal tersebut Pembukaran kotak suara yang berada di TPS yang dilakukan pemilih dengan memilih lebih dari satu kali untuk mencari absensi kehadiran pemilih tersebut untuk membuktikan kelengkapan alat bukti untuk melengkapi unsur pidana pemilu Kita hari ini kenal beberapa waktu melaruh Tim Gakumdu ambil lagi ke Pemilih dan meminta ada beberapa untuk menjadi hal tersebut mereka dalam proses penagakan pidana pemilih Hari ini kita disaksikan oleh yang berfungsi juga bahwa semenuasih di Pemilih Tim Gakumdu berkaitan dengan daftar hadir yang bersakutan, kemudian C, pemerintawan yang bersakutan sehingga ini nanti akan menjadi barang bukti atau alat bukti dalam proses penegakan pidana pemilih Itu alat bukti ya? Alat bukti tadi diambil oleh Tim Gakumdu karena mereka minta yang tidak asli tadi sudah kita copy sekian dan kita sudah masukkan gabungkan dengan yang aslinya tapi mereka minta lembaran asli di halaman Jepang kemudian halaman nama yang bisa ketat kemudian halaman terakhir itu yang memiliki minta yang aslinya 10 kotak suara di TPS Desa Pelayangan dan TPS Desa Sukaramai dinyatakan batal dan Sabtu 24 Februari KPU menjatuhkan akan melakukan pemungutan suara ulang Sementara 10 kotak suara yang dinyatakan batal dibawa tim pengamanan ke KPU batang hari Pemirsa, meski Pesta Demokrasi atau Pemilu 2024 telah berakhir tahapan pemilu di Tanja Barat masih berlangsung dengan melakukan tahapan pleno di tingkat kecamatan atau PPK Meski demikian, KPU Tanja Barat memastikan tidak terjadi pemilihan ulang atau PSU KPU Kabupaten Tanja Barat memastikan tidak akan melakukan pemilihan suara ulang atau PSU karena proses pencoblosan di setiap TPS di Tanja Barat berjalan sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku bahkan berjalan aman dan kondusif tanpa kendala apapun Ketua KPU Tanja Barat, Emru, memenarkan bahwa untuk di Kabupaten Tanja Barat tidak ditemukan kendala yang berarti baik dari segi pencoblosan di TPS hingga pemungutan suara serta pergeseran dari TPS ke kantor lurah kantor camat begitu pula hingga masa pleno tingkat kecamatan atau PPK Insya Allah terkait dengan apa nih pasana pemilu Insya Allah kita berjalan aman dan lancar Sampai saat ini kita tidak ada rekomendasi untuk PSU Biasanya bang setelah 10 hari itu seperti apa bang kalau kita lihat Kalau di regulasi kita kan pelaksana itu kan 10 hari setelah hari H Alhamdulillah sekarang kan sudah hari ke-8 Insya Allah lah kita aman lah Berarti semua pelan nyenggara proses tidak ada ini lah bang Jalan kolusif semua lah ya Untuk rekomendasi PSU itu tidak lagi Sampai saat ini ya Meski demikian Emru menambahkan Hingga saat ini baru terdapat satu kecamatan yang melakukan pergeseran logistik pemilu menuju gudang KPU yakni kecamatan Kuala Betara Sedangkan beberapa kecamatan lain pleno PPK sedang berlangsung Pemirsa pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU pemilu 2024 akan dikelar pada Sabtu 24 Februari KPU Provinsi Jambi jamin partisipasi pemilih tetap antusias dan tidak berubah dan informasi ini menutup kita kali ini mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri dan sampai berjumpa lagi Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 12 tempat pemungutan suara atau TPS pada 3 kabupaten kota diantaranya Kabupaten Batanghari Kabupaten Tepo dan Kota Jambi Terkait hal ini KPU Provinsi Jambi menjamin partisipasi masyarakat tetap antusias untuk datang ke TPS kemudian jumlah pemilih juga sama dengan jumlah sebelumnya Komisioner KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya Selain itu, KPU juga telah memberikan C1 pemberitahuan atau undangan kepada masyarakat terkait pemilihan ulang Saya yakin dan percaya ini akan partisipasi akan meningkat ya karena situasinya sekarang juga cuaca lagi bagus ya Udah nanti ada Sabtu cuaca yang bagus dan tidak begitu berpengaruh karena memang kita maksimalkan teman-teman bekerja seluruh jajaran kita baik PPK, baik PPS itu dan KPU menginformasikan kepada pemilih agar mereka datang lagi ke Bilih Suara pada hari Sabtu 24 Februari Undangan kita kembali tebar ya Bang? Ya, C1 pemberitahuan Sudah kita sampaikan hari ini ke KPS besok paling lambat sudah disampaikan kepada pemilih Untuk jumlah pemilihnya Bang? Untuk di 12 tahun? Sesuai DPT, totalnya saya lupa tapi sesuai dengan DPT kemarin Direncanakan pemilihan ulang ini akan dilaksanakan pada Sabtu 24 Februari besok Diharapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat berjalan aman dan lancar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!